Oke, hello everybody, kembali lagi bersama saya, Handsome Ray. Oke, kali ini aku mau bahas tentang Ragnarok Mobile, oke? Ada 7 things, ada 7 hal yang sangat penting banget untuk kalian sebagai pemain RO untuk jadi pemain yang pro. Oke, dan ini nggak susah kok, kalau kalian lakuin 7 hal, aku percaya kalian jadi pemain yang di atas rata-rata. Oke, yang pertama, yang pertama kalian harus jadi premium account. Aku bilang ini adalah gampang-gampang susah, kenapa? Gampang, karena kalian tinggal beli account-nya. Dan menurut aku nggak mahal. Kenapa? Kalau kalian cuma habisin kira-kira 3-5 ribu sehari untuk maksimalin account kalian. Kalau kalian mau hemat-hemat dikit terus beli premium, aku rasa sangat membantu. Karena premium ini ya guys, seperti kalian lihat, kalian di tempat aku ini ada namanya Xiaomi ini. Oke, kalau nggak, kalian akan seperti ini doang. Akan seperti bisa lihat MVP doang. Tapi kalau kayak aku, aku centang ini Xiaomi ini, akan keluar banyak mini macem-macem. Misalnya nih, vocal card ini, harganya 30 juta guys. Kalau kalian nggak bisa hand mini, kalian susah untuk cari vocal card. Meskipun kalian juga nggak pasti dapet, tapi ini membantu kalian untuk lebih gampang cari mini. Oke, dan barang-barangnya mini biasanya nggak kalah dari MVP. Jadi, kalian penting banget premium. Ada beberapa hal lain yang penting lagi dari premium. Misalnya, kalian dapet 33%. Dan blablabla, misalnya chain, ada food juga. Dan pastinya kalau kalian bisa farming lebih cepat, XP lebih tinggi, level kalian lebih tinggi, kalian pasti bisa jadi pemain yang lebih bagus. Oke, itu yang pertama. Jadi, yang kedua, kalian harus beli makanan gratis. Untuk farm kalian butuh namanya HP dan SP. Oke, jadi ada HP dan SP gratis. Kalian cukup bayar 5 ribu, dapet 2 guys. Jadi, kalau kalian beli namanya Warmill ini 5 ribu. Tapi kalau harinya baru, udah di-reset, kalian cukup bayar 5 ribu dan kalian dapet 2. Oke, itu yang kedua. Gampang kan? Oke, yang ketiga, kalian harus punya guild guys. Kenapa? Guild ini penting banget untuk menjadi kalian punya namanya Aired Monument. Bentar, ini guys. Oh, sorry. Aisir Monument. Oke. Aisir Monument ini dapetnya dari guild. Dan usahakanlah kalian itu punya guild yang bagus. Misalnya, ini ya guys. Ini aku pergi ke guild nih. Kalau guild kalian levelnya nggak tinggi, kalian nggak bisa beli macam-macam untuk kedepannya. Oke. Ini aku barusan pindah guild guys. Tapi nanti kalau kalian udah punya guild, kalian wajib melakukan namanya donate guys. Oke, donate tuh di sini. Nih, nih. Pergi ke sini. Oke. Guild donation. Oke, contribution. Ini aku nggak bisa karena aku abis pindah guild. Nah, sekarang pertanyaannya. Di mana kalian bisa dapet Aisir Monument tadi? Kalian bisa menyelesaikan di sini guys. Jadi, kalian jalan lurus. Nanti akan ada 4 quest. Oke. Kalian selesaikan di sini. Nah, ini nih. Nah, ini masing-masing ini punya quest guys. Nanti kalian bisa selesaikan. Oke. Terus, kalau kalian punya guild yang bagus, nanti guild itu ada achievement-nya guys. Misalnya kayak gini. Nah, ini. Guild challenge. Cek. Ini kalian ada macam-macam guild challenge guys. Jadi, kalian bisa ambil kalau udah terpenuhi. Oke. Nanti kalian ngambilnya sekitar di sini guys. Nah, ini misalnya ini. Aku klik ya. Oh, wait, wait. Nah, nanti kalau kalian udah di klik di sini. Kalian bisa claim. Nah, ini 3 hal kayak gini. Ini penting banget. Kalian bisa use. Nanti kalian akan dapet Shining Guys Bread dan macam-macam guys. Oke. Ini Shining Guys Bread lagi. Nah, gunanya apa sih ini Shining Guys Bread? Oke. Gunanya adalah belanja di Bisher Cat Litter Box. Oke. Nanti kalian bisa tukar. Misalnya ini aku belanja ya guys. Aku coba. Nah, nanti kalian bisa dapet macam-macam. Contohnya, kalian dapet Point Contribution. Nah, ini penting banget lumayan guys. Oke. Dengan adanya Point Contribution, ini yang membedakan kalian dari karakter lain. Karena karakter yang cupu ini gak punya Contribution. Oke. Contoh. Nanti kalian bisa pakai. Kalian bisa use di sini. Oke. Use ini misalnya. Ini Attack Plus. Attack Plus. Oke. Dan ini penting banget. Oke. Itu yang ketiga ya guys. Oke. Yang keempat adalah. Kalian harus punya Path. Guys. Oke. Kalian harus punya Path. Path ini penting banget. Kenapa? Karena kalian itu nanti bisa dapet macam-macam dari Path. Misal. Ini guys. Aku buka. Mana ya. Ini ada namanya Laber Traveling Machine. Oke. Kalian bisa dapet. Misalnya ini Base Potion. Nanti ada Job Potion. Dan ini pasti akan membantu banget untuk kalian. Bisa dapet nasi kepal juga nih. Bisa dapet. Ini nih. Avenger Meatball. Dengan gampang dari itu. Path itu minimal kalian punya sekitar 4 sampai 5 guys. Oke. Terutama kalau kamu premium. Kamu bisa pasang 3. Kamu pakai 1. Terus nanti karakter yang lainnya. Kamu pakai 1 lagi. Oke. Itu Path. Oke. Yang ke-6. Kalian bisa dengerin musik guys. Oke. Dengerin musik itu. Gampang caranya. Ini kalian jalan. Ke. Not phone. Sorry. South Runeterra. Kenapa kalian harus dengerin musik. Karena musik itu. Memberi kalian. 60 menit. Waktu untuk fun guys. 60 menit ini banyak banget. Terutama kalau kamu premium. 33% kali 60 menit. Oke. Jadi kalian akan. Efek banget. Biasanya ini. Banyak orang ini akan isi musik disini guys. Kalian tinggal dengerin. Kalau kalian gak ada. Tapi kalau kalian. Pengen langsung. Kalian bisa request track. Macem-macem. Oke. Kalian dengerin sampai 60 menit. Oke. Maksimal 1 hari 60 menit. Paham? Oke. Yang berikutnya. Ini salah satu yang banyak orang gak tau. Dan penting banget. Terutama kalau kalian main 2 chart. Adalah Double Stash. Oke. Double Stash ini gini guys. Bentar ya. Oke. Jadi kalian kalau punya item. Di 1 karakter. Pengen cobain di karakter yang lain. Kalian bisa pakai namanya Double Stash guys. Oke. Nah ini Stash Service. Kalian masuk. Nah. Kamu klik yang ini guys. Nah. Ini. Ada 2 ya. Kalian klik yang bawah. Terus kalian bisa pindahin guys. Oke. Misalnya nih. Aku mau pindahin. Aku deposit. Nanti aku bisa ambil di karakter yang lain. Oke. Nanti caranya tinggal kamu. Klik ini. Terus switch karakter. Dan kalian bisa. Ambil. Oke. Kalian bisa ambil di sana. Nah. Ini penting banget. Terutama kalau kalian punya uang terbatas. Dan itemnya biasanya dipakai berdua. Itu penting banget. Oke. Satu lagi yang terakhir yang gak kalah penting adalah dapetin item-item yang lumayan untuk crafting. Ini di Lucky Shop. Bentar. Ini aku lagi jalan ya guys. Ini di Lucky Shop. Oke. Dan yang perlu kalian ketahui. Setiap karakter itu punya Lucky Shop yang berbeda. Jadi misalnya kamu satu account nih. Punya 3 karakter. 3 Lucky Shop-nya berbeda guys. Oke. Jadi pastiin kamu beli Lucky Shop. Misalnya armor shot nih penting banget guys. Kalian beli aja. Karena suatu saat bisa dipakai untuk gold donation. Bisa dipakai untuk crafting. Apapun. Bisa dipakai untuk crafting senjata juga. Equipment. Headband. Atau apapun lah kalian bisa pakai. Jadi pastiin kalian ambil Lucky Shop di kedua karakter. Baik karakter utama atau karakter kedua. Bahkan karakter ketiga. Oke. Dan. Itu untuk yang pertama-pertama. Nanti aku akan buat yang level kedua. Oke. Video yang kedua. Tentang riff. Tentang quest papan. Tentang apapun. Nanti kalian bisa. Kalau belum jelas bisa tanya-tanya sama aku disini. Oke. Oke. So stay. Thank you. Udah stay. Udah. Nonton video aku. Udah ngeliat. Sorry kalau banyak-banyak salah kata-kata. Bagi kalian yang pengen tanya apapun. Kalau aku bisa jawab. Pasti aku jawab. Kalian bisa tanya dan komen di bawah ini. Oke. So jangan lupa to like and subscribe my video. Oke. God bless you. Dadah.